Intro Halo Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive Kali ini kita akan terangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Lovana Film yang dirilis tahun 2006 ini disutradarai oleh Kunal Kohli Dan dibintangi oleh Kajol dan Amir Khan Fana berkisah tentang wanita buta yang jatuh cinta kepada seorang pria misterius Wanita ini pada akhirnya bisa melihat Tetapi di saat ia mendapatkan kembali penglihatannya Cinta sejatinya justru menghilang Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip Biar ketemu magisnya film ini Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik hapi Intro Zuni adalah seorang gadis buta yang berdomisili di wilayah Udampur Ia memiliki ayah bernama Zulfi dan ibu bernama Nafisa Kedua orang tua Zuni sangat mencintai anak sematawayang mereka Zuni adalah seorang seniman yang bergelut di bidang musik Ia mahir menyanyi dan juga menari Suatu hari, Zuni mendapat kesempatan untuk tampil di kota Delhi Orang tua Zuni sangat khawatir Karena selama ini anaknya belum pernah keluar kota tanpa didampingi orang tua Tidak hanya itu, mereka juga mengkhawatirkan masa depan Zuni Mereka berharap suatu hari nanti Zuni bisa menemukan seorang pangeran dalam hidupnya Zuni berangkat bersama rombongan dengan menggunakan kereta api Setibanya di kota Delhi, manajer mereka membawa Zuni dan teman-temannya jalan-jalan Mereka dipandu oleh tour guide bernama Rehan Rehan adalah seorang pemuda playboy Ia suka menggoda kliennya dengan kata-kata yang puitis Rehan juga menggoda Zuni dengan rayuan mautnya Yang membuat Zuni tersipu malu Hati kecilnya bergetar karena Zuni memang penyuka puisi Teman Zuni tidak menyukai sikap pemandu wisata yang genit seperti Rehan Ia meminta Zuni untuk menjauhi pria gombal seperti itu Tetapi Zuni tidak bisa menghindar dari Rehan Ia bahkan menerima tawaran Rehan untuk jalan-jalan berdua Rehan kemudian mengajak Zuni untuk mengunjungi beberapa tempat bersejarah di kota Delhi Salah satunya adalah Istana Presiden Di sana mereka bertemu dengan pengawal pintu gerbang istana yang bernama Jolly Good Jolly Good adalah pria yang ramah Ia langsung akrab dengan Juni dan juga Rehan Ketika makan malam berdua Rehan dihampiri wanita lain yang dulunya adalah mantan klien Rehan Ternyata Rehan memang playboy capkapa Ia tidak bisa mencintai seorang gadis dalam jangka waktu yang lama Anehnya meskipun tahu jika Rehan playboy Juni tetap menyukainya Pertunjukan akhirnya digelar Juni menjadi bintang di acara tersebut Setelah acara selesai Rehan datang menemui Juni Ia mengajaknya ke suatu tempat Di sana Rehan mendoakan kesembuhan mata Juni Setelah itu mereka berdua kembali menikmati malam di kota Delhi Karena Juni sebentar lagi akan pulang Ketika menyeberang jalan Juni hampir tertabrak mobil Beruntung Rehan segera menyelamatkannya Juni berterima kasih kepada Rehan Setelah itu ia menyatakan cintanya Sambil memeluk pria tampan itu Keesokan harinya Juni dan teman-temannya bersiap untuk pulang ke Udampur Sebelum berangkat Juni menunggu Rehan Tapi Rehan tidak pernah datang Juni merasa begitu sedih Ia menelpon ibunya Sang ibu berusaha menguatkan anaknya Juni Menurutnya Jika seseorang jatuh cinta Maka ia harus memperjuangkan cintanya itu Setelah mendengar ucapan ibunya Juni bergegas menemui Rehan Di hadapan Juni Rehan mengaku jika ia tidak pernah mencintai siapapun Ia hanya mendekati para wanita Untuk memanfaatkan mereka Selain itu Rehan juga hidupnya nomaden Ia selalu berpindah-pindah dari satu kota Ke kota yang lain Anehnya ketika bertemu Juni Rehan justru merasa tidak tega Untuk memanfaatkan wanita itu Juni benar-benar kehilangan akal sehatnya Meskipun ia tahu jika sifat Rehan tidak baik Namun ia justru meminta Rehan agar berkencan dengannya Selama 12 jam ke depan Sebelum Juni benar-benar pulang ke Udampur Rehan akhirnya menyanggupi permintaan Juni Ia kemudian mengajak Juni untuk berkencan di sebuah kafe Setibanya di sana Hujan mendadak turun Juni dan Rehan tidak butuh pawang hujan Yang mereka butuhkan adalah sebuah keromantisan Alhasil keduanya menari di bawah guyuran hujan Setelah itu Rehan merenggut kesucian cinta Juni Keesokan harinya Rehan mengantar Juni ke stasiun kereta Setibanya di stasiun Juni merasa berat hati untuk meninggalkan Rehan Kakinya terasa berat untuk melangkah pergi dari sisi pria itu Ternyata Rehan menginjak selendang Juni Sebelum kereta berangkat Juni sempat meneteskan air mata Karena sampai saat itu Rehan belum pernah mengucapkan sepatah kata cinta untuk dirinya Ketika kereta akan berangkat Diluar dugaan Rehan justru masuk ke dalam kereta Dan membawa Juni turun Rehan ternyata punya perasaan yang sama Ia juga mencintai Juni Juni segera memberitahu berita baik itu kepada ibunya Ia batal pulang ke Udampur Karena Juni telah menemukan pangerannya di kota Delhi Rehan dan Juni mendatangi dokter mata di kota Delhi Berkat perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat Juni berkesempatan untuk melakukan operasi retina mata Setelah menemukan pendonor yang tepat Juni akhirnya dibawa ke kamar operasi Ia hanya ditemani oleh Rehan Sebelum operasi dimulai Juni meminta Rehan untuk menjemput Jolly Good Di Istana Presiden Karena Juni sangat ingin melihat wajah Rehan dan Jolly Good Jika operasinya berhasil dan matanya bisa melihat Tetapi sayang Ketika Rehan berangkat ke Istana Presiden Sebuah ledakan besar terjadi di sana Operasi mata Juni berhasil dilakukan dan Juni akhirnya bisa melihat Ia pertama kali dalam hidupnya melihat wajah kedua orang tuanya yang baru saja datang ke kota Delhi Juni ingin bertemu dengan Rehan Tetapi Rehan dinyatakan tewas akibat ledakan bom di Istana Presiden ketika sedang menjemput Jolly Good Peristiwa itu sontak membuat Juni begitu terpukul Ia merasa menyesal telah membiarkan Rehan pergi Akibat ledakan tersebut Polisi tidak bisa mengidentifikasi jenazah Rehan karena tubuhnya hancur berkeping-keping Polisi hanya menemukan switer tenunan Juni yang pernah ia berikan kepada Rehan di TKP Badan Intelijen India mengkonfirmasi jika pelaku ledakan bom itu adalah kelompok teroris yang dinamakan IKF Kelompok ini menuntut kemerdekaan wilayah Kashmir dari India Ternyata Rehan adalah salah satu anggota teroris IKF Ia sulit dilacak oleh Badan Intelijen India karena Rehan sangat cerdas dan sering berganti-ganti identitas Pemimpin dari kelompok teroris IKF adalah kakek Rehan sendiri 7 tahun berlalu setelah pengeboman di Istana Presiden dan sepak terjang IKF semakin menakutkan Mereka meneror India dengan berbagai ledakan beruntun di tempat-tempat tertentu Kapten Ranjip ditugaskan negara untuk membasmi teroris IKF Tetapi Ranjip justru tertangkap dalam sebuah operasi Kapten Ranjip kemudian dibunuh oleh kakek Rehan Setelah Ranjip tewas, Rehan menyamar menjadi Ranjip Ia punya misi untuk mencuri alat pemicu bom nuklir yang dibawa oleh militer bernama Suraj Ketika berada dalam sebuah helikopter, Ranjip palsu meracuni Suraj dan teman-temannya Rehan berhasil mencuri alat pemicu bom nuklir dan ia berusaha melarikan diri Tetapi Rehan terus diburu oleh pasukan militer Ia berlindung di balik pepohonan cemara dan berhasil menghabisi para musuhnya Tidak hanya pasukan darat, Rehan juga diburu oleh militer udara Ia kemudian dihujani peluru oleh sebuah helikopter Rehan terpaksa mundur dan melepaskan tembakan balasan Helikopter itu pada akhirnya terjatuh dan meledak Tetapi Rehan juga terjatuh di jurang dan ia terluka parah Rehan berusaha mencari perlindungan dan ia menemukan sebuah rumah Ketika mengetuk pintu itu, alangkah terkejutnya Rehan setelah melihat penghuninya Rehan terkejut ketika mengetahui jika rumah itu milik Juni Ia kemudian jatuh pingsan 7 tahun berlalu dan Juni ternyata punya seorang anak laki-laki Anak itu bernama Rehan sama dengan nama ayahnya Saat ini Juni tinggal bersama ayahnya yang bernama Julfi Karena ibu Juni sudah meninggal dunia Juni dan ayahnya tidak mengenal Rehan Karena ayah Juni tidak pernah bertemu dengan Rehan sebelumnya Sementara Juni sekalipun bertemu Rehan Waktu itu ia bertemu Rehan dalam keadaan buta Mereka memberikan pertolongan kepada Rehan dan memanggilnya dengan sebutan Kapten Ranjip Sesuai dengan nama yang tertera pada seragam militernya Rehan terbangun dari mimpi buruknya Ia mengemas semua barangnya dan bersiap untuk pergi dari tempat itu Tetapi Rehan justru pingsan karena kondisinya yang masih lemah Keesokan harinya Rehan terbangun dan ia bertemu dengan anaknya Rehan Junior sangat senang menyambut kedatangan Rehan Senior Ia tidak tahu jika pria itu adalah ayahnya Rehan Junior bicara banyak namun tidak direspon oleh ayahnya Rehan merasa bersalah ketika ia menatap ke arah Juni Tetapi ia tidak mau berterus terang Karena tujuan hidup Rehan adalah untuk menyelesaikan misinya Yaitu memberikan alat pemicu bom nuklir kepada pemberontak IKF Keluarga Juni tidak curiga sama sekali dengan Rehan Mereka mengira jika Rehan adalah tentara India Rehan Junior mengantar susu jahe kepada ayahnya Rehan adalah anak yang cerdas Ia pintar, lucu, dan mengemaskan Sikapnya itu membuat Rehan Senior tersentuh hatinya Setelah Rehan Junior pergi Rehan mencoba mengganti perban di tangannya Dan ia segera dibantu oleh Juni Rehan kembali tersentuh hatinya Hari demi hari ia mulai dekat dengan Juni dan juga anaknya Rehan Junior Rehan ganti baju dan ia ditolong oleh Juni Rehan kemudian bercerita tentang keluarganya Ia mengaku sebagai anak yatim piatu sejak berusia 3 tahun Dan hanya dibesarkan oleh kakeknya Rehan tidak punya saudara Hidupnya nomaden dan ia selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Dengan misi yang berbeda-beda Ketika Rehan berbicara, Juni merasa familiar dengan suara dan juga gaya bicara Rehan Suatu hari Rehan menyanyikan syair puisi dan ia mengajak Juni berdansah Juni tersadar jika syair puisi yang dinyanyikan Rehan Pernah ia dengar ketika mereka sedang kencan 7 tahun silam Juni kemudian bertanya Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau tahu syair puisi dari Rehan? Rehan kemudian berterus terang kepada Juni Ia meminta maaf atas semua yang terjadi Rehan ingin menebus kesalahannya di masa lalu Dengan kembali mencintai Juni dan anaknya Pengakuan Rehan didengar oleh Tuan Zulfi Ia mulai mengintrogasi Rehan Rehan mengaku jika dirinya adalah orang kasmir Dan saat ini Rehan punya satu misi terakhir Hanya saja ia tidak bisa memberitahu Juni dan Tuan Zulfi Terkait misi yang sedang ia jalankan Juni merasa dibohongi selama 7 tahun Ia mengira jika Rehan tewas akibat ledakan bom di istana Tetapi kenyataannya Rehan ternyata masih hidup Dan yang terburuk adalah Rehan menghilang dan ia bahkan tidak pernah mencari Juni Rehan merasa bersalah dan ia memilih pergi meninggalkan Juni dan keluarganya Tetapi Rehan Junior berusaha untuk menghentikannya Rehan Junior meminta Rehan untuk tetap tinggal Namun Rehan tetap dengan keputusannya Setelah mengetahui jika Rehan berniat pergi Juni segera mengejarnya Juni tidak mau kehilangan Rehan untuk yang kedua kalinya Sejak saat itu Rehan kecil mulai memanggil Rehan dengan sebutan ayah Suatu malam seorang tentara berpangkat kolonel Mendatangi kediaman Tuan Zulfi Kebetulan ia dan Tuan Zulfi berteman baik Mereka minum-minum hingga larut malam Kolonel itu kemudian menawarkan Rehan untuk menggunakan kontak radio Di kediamannya yang tidak jauh dari rumah Tuan Zulfi Rehan tertarik dengan tawaran itu Keesokan harinya ia bersiap-siap pergi Dan diantar oleh Tuan Zulfi menggunakan kendaraan Sebelum berangkat Tuan Zulfi menemukan alat pemicu ledakan bom nuklir Di baju seragam Rehan Ia sadar jika Rehan adalah teroris Yang diberitakan oleh media di televisi Setibanya di kediaman kolonel Zulfi menodong Rehan menggunakan pistol Ia sudah tahu jika Rehan adalah seorang teroris Zulfi menunjukkan alat pemicu itu Ia bersiap menembak Rehan Tetapi Rehan begitu cekatan Membuang pistol itu Rehan bergelut untuk merebut alat pemicu bom nuklir Yang membuat ia secara tidak sengaja Mendorong Tuan Zulfi jatuh ke jurang Setelah itu Rehan membunuh kolonel teman Zulfi Rehan menghubungi kakeknya menggunakan radio Pembicaranya terdengar oleh kepala badan intelijen Yang bernama Malini Sementara itu Juni menemukan mayat ayahnya Yang hanyut di sungai Ia tidak bisa mengambil mayat itu Karena tertutup es Malam harinya Rehan pulang sendirian Ketika ditanya Rehan mengaku jika ayah Juni Tidak pulang bersama dirinya Karena ia bermalam di rumah kolonel Juni jadi tahu jika Rehan berbohong kepadanya Dan ia sadar Jika Rehan adalah seorang teroris berbahaya Yang mencuri alat pemicu bom nuklir Milik militer India Setelah Juni melihat berita di TV Juni kemudian memeriksa seragam Rehan Dan ia menemukan alat itu Ia mengambilnya dan segera membawa Rehan Junior Pergi bersamanya Juni pergi ke rumah kolonel Namun ia menemukan kolonel sudah tewas Juni membaringkan Rehan Junior yang tertidur pulas Dan segera mengunci pintu Ia menghubungi militer menggunakan radio Kebetulan Malini yang menjawab panggilan itu Malini meminta Juni Agar bisa menghabisi Rehan Karena jika Rehan berhasil mendapatkan alat picu peledak itu Maka ia akan menghabisi jutaan rakyat India Di sisi lain Rehan pantang menyerah Ia menyusul Juni di kediaman kolonel Ketika pagi tiba Rehan sudah sampai di kediaman kolonel Dan ia bertemu dengan Juni Juni membuka pintu dan menanyakan alasan Kenapa Rehan membunuh ayahnya Rehan mengatakan jika itu adalah sebuah kecelakaan Rehan kemudian meminta alat picu peledak bom Jika Juni tidak memberikannya Maka kakek Rehan akan membunuh Juni dan juga Rehan kecil Kakeknya bahkan tidak segan-segan membunuh dirinya juga Rehan harus menyerahkan alat pemicu bom itu Demi menyelamatkan nyawa Juni dan juga Rehan kecil Setelah mendapatkan alat itu Rehan segera pergi Juni meminta Rehan untuk tidak meninggalkan dirinya Tetapi Rehan terus berjalan Untuk menghentikan langkah Rehan Juni terpaksa menembaknya Rehan tumbang terkapar Di saat bersamaan Kakek Rehan datang ke TKP Namun ia justru tewas diserang oleh Malini Juni berlari memeluk Rehan Suaminya itu akhirnya tewas di tangannya sendiri Karena Juni tidak ingin Rehan membunuh jutaan orang lainnya Akibat ledakan bom itu Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!